Musuh kita hari ini bukan agama orang lain, bukan ras, suku, dan budaya Tetapi musuh kita terletak pada diri kita sendiri, pada hati dirani kita sendiri Bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri, baik kita bisa mencintai orang lain Bekayau kita hari ini tidak menggunakan tangkin, tombak, tibuk, senjata, tibuk, kanan, dan sebagainya Bekayau kita hari ini adalah masalah pendidikan kita SDM kita, pemikiran, bahkan pemerintah, serta politik kita sudah berkayau Jadi kalau tujuan kita hari ini ingin mencari kekuatan saja Tanpa mengasah pemikiran kita dalam merebut yang namanya sistem Dayak akan tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri Maka ada bahasa pangalaman ujilah Dayak harus jadi tuan di tanahnya sendiri, bukan menjadi penonton Agama dan budaya terus dipisahkan Ini agama, ini budaya Agama berbicara, iman, kepercayaan Kita kepada sang pencipta, sang jubata Alah-alah petara Yesus Kristus Keyakinan kita, sedangkan budaya adalah identitas dan legalitas kita Sebagai orang yang memiliki adat istiadat Salah satunya kita, suku budaya Jadi harus dipisahkan, itu yang namanya inkulturasi Agama dan budaya harus seiring sejalan Begitu juga, kita diinjak pun Kita dibuang pun Kita ditendang pun, bahkan kita dikubur pun Kita akan tetap seperti emas Dimanapun kita berada, kita akan selalu bersinar Salam 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati